Halo guys bertemu lagi di channel danstekno channel tutorial dan teknologi nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menggunakan panda video kompresor nah panda video kompresor ini merupakan aplikasi simpel dan komprehensif untuk mengurangi ukuran video tanpa mengompromikan kualitasnya secara berlebihan nah bisa kita lihat jika kalian ingin mengurangi ukuran berkas video nah nah panda video kompresor adalah pilihan terbaik kalian bisa mendownload aplikasi ini di Google Play Store atau bisa juga melalui link yang ada di deskripsi video ini jika sudah selesai diinstal kalian tinggal buka saja aplikasinya nah di bagian awal setelah kalian mendownload aplikasi akan anda akan ada info singkat mengenai aplikasi ini kalian bisa baca dan jika sudah selesai dibaca kalian bisa tab berikutnya kalian tab berikutnya dan tab paham nah disini kalian bisa tab izinkan nah disini kalian bisa memilih video yang mau kalian kompres nah kalian bisa tab saja video yang mau kalian pilih untuk di kompres kalian bisa tab seperti ini dan ada limit jika kalian tidak menonton iklan nah disini saya pilih untuk yang untuk mengompres satu video saja nah disini saya akan mengompres sebuah video yaitu yang berukuran 56 MB ini nah kemudian kita bisa tab berikutnya nah disini kita bisa memilih kualitas videonya kita bisa memilih yang berkas kecil mudah dibagikan ada juga yang berkas medium ada juga yang berkas besar yang penting kecil nah biasanya disini saya memilih yang berkas besar nah kemudian kita bisa tab kompres oke sepertinya sudah selesai nah bisa kita lihat ukuran video asli yang tadi berukuran sebesar 56 MB dan setelah sudah di kompres menjadi 8 MB dan ukuran kualitasnya juga masih sama yaitu 720 x 1600 tidak berbeda nah kemudian untuk menyimpannya kita bisa tab menu simpan yang ini lalu kita tinggal tab oke dan secara otomatis video tersebut telah berhasil disimpan ke galeri HP kita coba kita cari nah ini dia nah itu dia cara untuk menggunakan panda video kompresor nah oke guys terima kasih sudah menonton video saya kali ini see you next video bye bye